TNI Angkatan Laut kembali mengamankan kapal tanker dengan bobot seberat 1914GT yang bermuatan bahan bakar minyak BBM solar sebanyak 2.500 ton di perairan Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis 26 Juli 2018. Kapal berbendera Cook Island ini ditangkap dengan menggunakan KRIO Sudarso karena masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Dari dalam kapal tersebut juga diamankan sebanyak 18 orang ABK yang berasal dari berbagai negara, antara lain dari Jepang, Cina, dan Myanmar. Meskipun memiliki surat jalan, namun para ABK tidak bisa menunjukkan surat dokumennya untuk masuk ke wilayah Indonesia. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Alyudo Margono saat menggelar pers rilis di Makolanal Batam kemarin mengatakan, tim patroli TNI AL saat itu mencerigai sebuah kapal berbendera asing yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Namun saat kapal bergerak keluar perairan, petugas langsung mengejar dan mengamankan kapal tersebut. Kapal tanker dengan bobot 1914 KT dan memuat 2500 ton solar. Kapal itu mendekat ke polo di Natuna dan begitu keluar dari Natuna kita tangkap karena mereka menggunakan negara asing. Dengan tingginya tingkat kerawanan dan banyaknya pelanggaran yang terjadi, TNI AL memprioritaskan pengawasan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Kuarmada 1 akan meningkatkan intensitas patroli laut dengan menggunakan KRI dan pesawat udara. Untuk kasus kapal tanker ini akan terus dilanjutkan proses hukumnya. Saat ini kapal tersebut dititipkan di Lanal Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.